Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Perusahaan yang bergerak di bidang safety shoes dan seragam buruh ini Sudah menjadi sponsor Stadion Monza sejak tahun 2020 Proses negosiasi sponsor akan selesai di pekan ini Dan bila lancar, maka you power akan Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub favorit kita teman-teman Berita yang pertama dari tim nasional Italia yang akan main dini hari nanti melawan Ukraina Dua media besar Italia, Gazeta dan Correa dello Sport memberikan prediksi line up yang sama Yaitu akan ada Bastoni, Fratesi dan Barella menjadi starter Aduh gue khawatir nih, jangan sampai mereka terlalu kelelahan dan berakibat sidera ya teman-teman Kemudian berita yang kedua dari Denzel Super Dumfries Yang kembali mencetak asis bersama tim nas Belanda Bahkan Dumfries menyapu bersih gelar man of the match ya Dia menjadi pemain terbaik di dua partai terakhir tim nas Belanda Dan bahkan menurut Huskor, Denzel Dumfries menjadi pemain yang paling banyak membuat peluang emas Big chances, yaitu sejumlah lima Tidak ada satu pemain pun di kualifikasi Piala Eropa yang mencatat jumlah yang sama Atau melebihi Denzel Dumfries dalam hal membuat peluang Kokil banget Lalu kemarin setelah pertandingan lawan Irlandia Denzel Dumfries ditanya oleh salah seorang wartawan Dan dia memberikan statement begini Ini merupakan momen yang sangat indah Saya mencoba memberikan peran penting Tetapi secara khusus saya bahagia atas performa tim Sangat menyenangkan meraih enam poin bersama tim nas Belanda Dan kami harus segera menyelesaikan kewajiban kami untuk lolos Piala Eropa Kemudian terkait Inter, Dumfries bilang begini Tahun lalu kami mengawali musim tidak dengan baik Hal ini membuat saya ingin memulai musim ini dengan berbeda Dan harus lebih konsisten Itu gol pribadi saya Kemudian berita selanjutnya yang ketiga Dari sang pelapis Dumfries di Inter Yaitu Quadrado Yang mengalami cedera ternyata teman-teman Disini Gazeta mengatakan bahwa pihak Inter langsung menghubungi staff medis Kolombia Dan staff medis Kolombia Menyakinkan pihak Inter bahwa tidak ada sesuatu yang serius Kemudian lanjut dari rivalnya Monza, Bolonya, ataupun Sosolo Yaitu Juventus Kalau di Liga Inggris teman-teman Ada Arsenal yang mendapatkan julukan The Gunners The Gunners ini artinya gudang peluru ya Arsenal mendapat julukan gudang peluru Karena dibentuk, didirikan oleh pekerja dari pabrik-pabrik peluru ya Pabrik-pabrik senjata Nah, kalau Arsenal mendapatkan julukan gudang senjata Gudang peluru Mungkin kita juga bisa memberikan Juventus julukan sebagai pabrik atau gudang skandal ya Karena kemarin salah satu bintang mereka Pogba terbukti menggunakan doping Tes ini dilakukan saat Udinese bertemu Juventus Skandal doping dari Pogba ini melengkapi daftar menu skandal yang dimiliki Juventus ya Ada match fixing, kemudian ada rekayasa finansial ya Rekayasa capital gain, kemudian ada penipuan paspor dulu ketika mereka mau merekrut Luis Suarez Jadi Juventus ini teman-teman sebetulnya pas banget kalau kita sebut sebagai gudang skandal Kemudian lanjut berita yang kelima Dari sponsor jersey bagian belakang Sudah resmi bahwa sponsornya adalah U-Power Kalau Gazeta bilangnya begini Setelah perpanjangan sponsor aparel Nike, sponsor lengan eBay, dan sponsor utama jersey Paramount Plus Inter akhirnya selangkah lagi bersepakat dengan sponsor keempat musim ini U-Power akan menjadi sponsor bagian belakang Para fans dapat melihat logo U-Power tepat di bawah nomor punggung Perusahaan yang bergerak di bidang safety shoes dan seragam buruh ini Sudah menjadi sponsor Stadion Monza sejak tahun 2020 Proses negosiasi sponsor akan selesai di pekan ini Dan bila lancar maka U-Power akan terlihat di jersey Lautoro dan kawan-kawan di derby nanti Menurut La Gazeta ini adalah kabar baik bagi keuangan klub Yang mana Inter sangat membutuhkan partner untuk mendapatkan fresh money Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Dari Tutosport mereka mengatakan bahwa Inter masih terus memantau back dari Lille, Tiago Jalo Yang kontraknya akan berakhir di tahun 2024 Alias musim depan akan free transfer Jalo sebetulnya adalah target utama Inter untuk menggantikan Skriniar Namun proses transfer terhenti karena sang pemain mengalami cedera Tutosport mengatakan bahwa Auxilio akan mencoba mendatangkan Jalo di Januari ini Kemudian akan meminjamkan Bisek agar sang pemain muda mendapatkan jam terbang Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Tidak begitu panjang Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye, thank you Cukup, pukup, pukup 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 pukup